Halo, Oto Lovers! Sebagai pendatang baru, Mitsubishi Expander secara langsung menantang segmen low MPV yang sudah ada. Salah satu yang ditantang adalah Suzuki R3. Penasaran seperti apa perbedaan keduanya? Kita bandingkan varian tertinggi Mitsubishi Expander Ultimate melawan Suzuki R3 Dresa GS. Tapi tunggu dulu, Oto Lovers! Untuk mendapatkan info otomotif yang menarik lainnya, pastikan untuk mengklik tombol subscribe dan like Anda tentunya. 5. Harga Dari segi harga, Expander Ultimate masih lebih tinggi dari R3 Dresa termahal. Harga Expander Ultimate 80 diperkirakan R245,35 juta rupiah, sedangkan R3 Dresa GS seharga R239,5 juta rupiah. Dari harga itu, kita tinggal bandingkan apa saja yang dibawa masing-masing sebagai LMPV. 4. Dimensi Ukuran yang dibawa Expander lebih besar dari Dresa di semua aspek. Expander punya dimensi dengan panjang 4.475 mm, lebar 1.750 mm, dan tinggi 1.700 mm. Sementara Dresa mempunyai panjang 4.325 mm, lebar 1.695 mm, dan tinggi 1.685 mm. Tak hanya bodinya yang lebih besar, dimensi kabin Expander juga lebih lapang berkat jarak sumbu roda 2.775 mm. R3 Dresa punya jarak poros roda 2.740 mm. Soal melibas berbagai kondisi jalan, Expander kembali unggul dengan Ground Clearance 205 mm, sedangkan Dresa hanya 185 mm. Roda yang dipakai Expander pun lebih besar dengan 16 inci. 3. Performa Jantung mekanis Expander 1,5 liter Mavic dengan gaya 104 PS dan torsi puncak 141 nm. Suzuki masih tetap menggunakan mesin 1.4 liter untuk Dresa, yang memiliki tenaga 92 PS serta torsi 130 nm. Untuk transmisinya sama-sama menggunakan otomatis konvensional 4-speed yang mengirimkan tenaga ke penggerak roda depan. Dari angka sudah terjawab kalau output mesin Expander lebih besar, khususnya soal torsi yang bisa diandalkan di kondisi jalanan menanjak. 2. Interior Desain interior keduanya ternyata mirip. Sama-sama menggunakan skema dua warna, krem dan hitam. Salah satu poin plus dari kabin Expander, banyaknya kompartemen untuk menyimpan atau menyelipkan barang. Dresa juga punya tapi tak sebanyak Expander. Karena lebih lega, kabin Expander tentu lebih nyaman di okupasi penumpang. Untuk masuk ke dalam kabin, baik Expander dan Dresa sudah mendukung keyless entry dan tombol start-stop untuk menyalakan atau mematikan mesin. 1. Fitur Keamanan Di sini juga Dresa harus mengakui keunggulan Expander. Mitsubishi melengkapi Expander dengan fitur safety lebih banyak ketimbang kompetitor. Ada dua kantong udara di depan, rem dengan ABS plus EBD plus BA, kontrol stabilitas dan traksi, heel start assist, immobilizer, dan kamera parkir mundur. Sedangkan R3 dibekali dua SRS airbag, kemudian rem ABS plus EBD dan immobilizer. Kesimpulannya, Expander Ultimate punya performa dan fitur lebih dari R3 Dresa. Wajar kalau harga Expander Ultimate lebih tinggi, tapi perbedaan harganya tak signifikan, hanya sekitar 4 jutaan rupiah. Jadi boleh dibilang Expander Ultimate lebih unggul dari R3 Dresa GS. Itu dia ulasan Mitsubishi Expander Ultimate vs Suzuki R3 Dresa versi channel Autodine. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys, like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.